Ini Genesis, kucing kripto pertama yang dihargai hampir 115 ribu dolar. Di game berbasis blockchain Ethereum ini, pemain bisa mengembang biakan dan memperjual belikan kucing digital. Setiap kucing merupakan NFT dengan kombinasi fitur unik yang disimpan dalam kode, membuat beberapa kucing langka dan mahal. Pasar NFT mulai melejit sejak tahun lalu dengan lebih dari 200 ribu partisipan. Sebenarnya, apa itu NFT? NFT merupakan sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan karena setiap tokennya unik dan bernilai beda. Kata fungible sendiri berarti sepadan. Mata uang contohnya adalah token fungible karena bisa ditukar tanpa mengubah nilai yang dimiliki. Sebaliknya, token non-fungible bersifat eksklusif karena hanya bisa dimiliki satu orang. Bayangkan Tugu Monas yang meskipun dibuat jutaan versi miniatur, tetap hanya ada satu Tugu yang asli. Misalkan, negara ingin menjual rendering digital asli dari Tugu Monas. Namun, sebagai aset digital, file ini dapat disebarluaskan dengan mudah. Disinilah NFT hadir. Ini Nina, seorang milioner cryptocurrency. Nina tertarik dengan rendering Tugu tersebut dan ingin memiliki versi digital aslinya. Alih-alih membeli file ini, Nina membeli NFT yang dijual oleh negara di pasar NFT. Membuatnya menjadi pemegang tunggal dari rendering asli. Melalui situs-situs ini, setiap seniman dapat menjual karya mereka dan siapapun dapat membeli NFT-nya. File monas.jpg tentu masih bisa disebarluaskan, karena yang dibeli Nina bukan file tersebut, melainkan sebuah sertifikat keaslian digital dari rendering Tugu Monas tersebut, yang kemudian dicatat di sistem blockchain dan dibagikan ke setiap komputer yang terhubung dengan jaringan cryptocurrency-nya, sehingga tidak dapat dihapus, digandakan, atau dimanipulasi. Ibarat prasasti, blockchain adalah buku digital bersama yang isinya tidak dapat diubah sehingga bersifat kekal atau abadi, karena buku tersebut dikelola oleh ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi, transaksi pembelian NFT Nina tercatat permanen dan semuanya tahu Nina lah pemilik rendering aslinya. NFT sendiri adalah sertifikat berkode unik yang menyimpan berbagai informasi transkripsi di dalam blockchain, untuk memastikan kelangkaan dan keaslian karya. Jadi, NFT menciptakan eksklusivitas dan memberikan bukti kepemilikan. Aset digital NFT dapat berupa apa saja, termasuk video ini. Jadi, bayangkan, siapapun bisa memiliki poster Mona Lisa, namun hanya satu yang memiliki aslinya. Asosiasi basket NBA pun sudah mulai memperdagangkan NFT dalam bentuk kartu cuplikan highlight pertandingan. Video Lebron James dunking contohnya, kemarin terjual seharga 200 ribu dolar. Gampangnya, bayangkan game NBA Top Shot ini seperti saat kita kecil mengoleksi kartu Pokemon, namun semua kartunya digital. Nilai setiap kartu tergantung pada permintaan dan ketersediaan di pasar. Karena NBA memang membatasi penjualan, sehingga pembeli harus mengantri. Game ini telah menghasilkan penjualan kotor lebih dari 230 juta dolar. Di sisi lain, NFT sering dikaitkan dengan dunia seni. Karena sebelum NFT hadir, belum pernah ada cara memverifikasi keaslian karya digital. NFT pun memungkinkan seniman untuk menghasilkan karya yang unik bagi penggemar mereka. Pasar NFT juga mendekatkan seniman kepada audiens secara finansial karena menghilangkan perantara, sehingga karya bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Banyak seniman baru yang cenderung menjual karyanya dengan harga relatif rendah. Beberapa tahun kemudian, pembeli menjualnya kembali untuk keuntungan besar. Dengan NFT, mereka pun dapat memastikan jika karyanya menjadi populer dan bernilai tinggi. Mereka akan mendapatkan keuntungan. Di dalam NFT, seniman juga bisa menuliskan klausul khusus seperti seniman digital Beeple, yang memasukkan klausul ke dalam NFT karyanya yang kemarin terjual seharga 69 juta dolar. Bahwa ia akan mendapatkan potongan royalti 10% dari setiap transaksi penjualan kembali. Lalu, kenapa banyak orang rela mengeluarkan uang untuk membeli karya digital? Sebagian pembeli NFT adalah kolektor dan penggemar, ingin mendukung penciptanya, sekaligus memamerkan di media sosial. Banyak juga yang membeli untuk investasi, mencoba mendapatkan uang cepat seiring melonjaknya cryptocurrency. Beberapa menganggapnya hiburan. Di sisi lain, pembelian NFT juga memberikan rasa kepuasan dari memiliki karya orisinal. Tapi, dibalik kepopuleran NFT, banyak juga yang menyayangkan munculnya dampak lingkungan karena cryptocurrency membutuhkan komputer penambang khusus berdaya listrik tinggi. Setiap komputer bersaing untuk memecahkan permasalahan algoritma kompleks. Dan yang pertama memecahkan, akan mendapatkan cryptocurrency. Setiap tahun, penambangan Ethereum menghabiskan energi listrik yang setara dengan Irlandia. Penambangan cryptocurrency pun bermunculan di seluruh dunia. Di mana ada listrik murah, deretan komputer bertenaga tinggi akan mengubah energi menjadi uang. Lalu, jika apa saja bisa dijadikan karya digital lewat NFT, Apa batasan penentuan karya mana yang disebut seni? Tren atau tidak, NFT menggambarkan cepatnya inovasi ekonomi digital dan tingginya ketertarikan publik pada cryptocurrency, yang meski beresiko tinggi, bisa menciptakan peluang besar. Terima kasih telah menonton!